Bagi Anda penikmat nasi goreng, tidak ada salahnya menikmati menu baru dari sebuah resto di Kabupaten Batai. Namanya nasi goreng nanas. Penikmatnya bisa menikmati sensasi makan nasi goreng di buah nanasnya, sambil menikmati keindahan pohon mangrove ditemani suasana pantai. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Menu masakan nasi goreng nanas bisa Anda nikmati di mangrove resto yang terletak di komplek pantai Sigandu, Kabupaten Batai. Di sini penikmat kuliner dimanjakan dengan pemandangan hutan mangrove, ditambah pemandangan pantai yang indah. Nasi goreng nanas dibuat langsung oleh chef yang sudah berpengalaman bekerja di restoran hotel berbintang. Pembuatannya pun cukup mudah. Siapkan bahan-bahan seperti nasi, buah nanas yang sudah dipotong-potong, udang dan cumi. Bahan-bahan bersama dengan bumbu rembah lain digoreng. Lalu masukkan nasi dan nanas yang sudah disiapkan. Ditambah kecap dan sedikit penyedap rasa, nasi goreng nanas siap dihidangkan. Yang unik adalah nasi goreng nanas disajikan dengan piring buah nanas. Sehingga menambah cantiknya tampilan nasi goreng nanas. Banyak penikmatnya yang mengaku ketagihan makan nasi goreng nanas, karena rasanya yang unik karena di dalam olahan nasi goreng terdapat buah nanas. Sementara ide pembuatan nasi goreng sendiri berawal dari keinginan Mangrove Resto, menghadirkan menu dan rasa masakan yang unik. Untuk nasi goreng nanas terdapat ini terinspirasi dari kolaborasi antara nasi goreng nanas yang rasanya manis, asem, sambur dengan isian ada simutnya juga. Jadi ini tersambur dikombinasikan menjadi satu dan menjadi cinta rata yang sangat unik dan sangat untuk pecinta kuliner kayak nasi goreng, bisa mencoba nasi goreng nanas. Selain nasi goreng nanas, di sini pengunjung bisa menikmati sejumlah menu khas pantai seperti ikan bakar dan goreng. Tentunya dengan harga yang terjangkau pas untuk keluarga dan kerabat. Ari Himawan, Kompas TV, Bad Time Sampai Kompas TV, Bad Time Sampai Kompas TV, Bad Time Tentunya dengan kaptasi naibuımızı area terdapat dariatorium dan tukusnya